Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dunia Faras Roblox Teman-teman, hari ini kalian temenin Kak Yuta, Kak Mio, dan Baby Selin buat main game Roblox lagi ya Soalnya, hari ini kita akan pergi dan melawan Evil Noob guys Selin, kamu ngapain disitu? Ya ampun Mio, Baby Selin kejepit, nyangkut Mio Iya kak, kita tolongin dia Selin, cepet keluar Ayo Selin, sini Selin Oke guys, ini dia Eh, Mio, Mio, cepat melarikan diri dari lem Eh, kalian jangan main-main disini, cepat lari dari sini, karena disana ada Noob Ayo memanjat tangga dan melarikan diri melalui ventilasi Hah? Noob menjadi gila Ya ampun guys, ternyata benar guys, disana ada Noob Oke, kita lari aja Mio Oke, oke Itu dia guys, Noob ada disana dong Ih, dia benar-benar besar guys Dan dia sepertinya sedang dipanggang Mio Iya, Mio juga mau bilang begitu kak Oke, ini dia guys, apakah kita harus melewati tempat ini eksperimen tiga? Eksperimen apa ini guys? Apakah ini adalah eksperimen dari profesor yang tadi? Oke, nice, kita lewat sebelah mana? Oh ini, ada jalan sebelah sini Mio, ada petunjuk Iya kak, kita ikutin aja petunjuknya Oke guys, sekarang aku sudah menemukan petunjuk Oke, nice, bagus, petunjuknya ke arah sebelah sini Selin, salah jalan Selin, sebelah sini Ya ampun, lebih Selin, salah jalan guys Benar gak Mio lewat sebelah situ? Benar, tapi ventilasinya ke bawah Oh iya Oke, bener kak? Bener kan? Bener kak Oke Ada apa Selin? Kak Mio ngecit Ya ampun guys Oh tidak, ada tumpahan asam Asam, lompat di atas asam dan cobalah untuk tidak meninggoy Oke guys, kata profesor itu kita harus lompat di atas asam ini Oke, nice Kayaknya ke sebelah sini deh Mio yang kecil-kecil ini Iya, mungkin begitu Aduh, ya ampun guys Itu terlalu kecil buat badan kak Yuta yang besar Begitu dengan Mio Yeay, akhirnya ternyata lewat sebelah sini Sebelah sini, kalian salah Salah Mio Sini Iya, ke situ, oke Nice, bagus guys Ini dia, ada banyak sekali botol kaca di sini guys Kira-kira botol kaca ini berisi ramuan apa ya? Kak Yuta penasaran sekali Apakah ramuan ini berisi Sesuatu yang bisa membuatmu jadi besar dan juga marah Mio? Wah, kalau begitu kita jangan sampai terkena cairan ini kak Nanti kita ikutan besar Iya, dan juga nanti kita jadi pemarah guys Oke Nice, bagus Kemana guys, ke sebelah sini kak Oh iya, sebelah sini kayaknya kita ikutin aja arah lasernya ya Soalnya kalau kita melawan arah laser, kita akan langsung kalah guys Oke, nice Oke Mamam 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 Yeay, akhirnya Mio, dia tidak ada dong Ada, tunggu sebentar Kamu masih di laser ya? Iya kak, Mio di belakang Selin Eh, ini kita bisa masuk gak kak guys? Nggak bisa guys, ini nggak bisa dibuka Ada apa Selin? Nah, si Mio akhirnya datang juga Iya dong Selin, barusan kak Yuta lihat kamu nggak pakai jaket ya? Ya Mana guys? Baby Selin nggak pakai jaket guys? Oke Nice, ini dia Lah, kok nggak ada baby Selinnya? Apa dia udah loncat duluan sampai sini? Oke Nice Mana ya si noob? Kenapa nggak ngejar kita guys? Noobnya nggak ada guys Mungkin karena dia terpengerangkap kak Oh, Mio, Mio Di dalam sana ada banyak sekali dokter Mio Dokter? Dokter apa? Itu dokter, dokter yang tadi, profesor Kok kak Yuta nggak nemuin kamu? Kamu di mana? Yuk di sini Oh iya Kayaknya tadi ada noob ya Mio Kamu lihat noob yang besar nggak? Nggak lihat Tadi terakhir lihat kan yang lagi dipanggang itu Oh iya Oke Next, kalau gitu guys Kita sepertinya turun ke bawah Loncat Mamam 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 Mamamnya gagal guys Soalnya kita langsung meninggoy tadi Oke Kita harus injak kepalanya si Mio Biar langsung berhasil guys Waduh gak boleh Gak sopan Mamam Injak kepala Mio Oke nice Ini dia guys Kita akan langsung Oke Buka Bukan Bukan Aku pikir masuk ke dalam ventilasi dong Mio Ternyata kita harus melewati Tong-tong yang itu Oke Nice Ini dia guys Kita Oke Aduh Wah ini lasernya berjalan Iya itu laser berjalan guys Oke nice Tapi baby Celine kok gak ada ya Masuklah ke ruangan dan temukan tombol untuk membuka pintu Oke kita masuk ke dalam ruangan ini kayaknya Iya bener guys Kita harus cari tombol Mana tombolnya kira-kira ya guys Mana Celine Oh ini dia Ini bukan guys Ini tombolnya ya Mana kak Nah ini dia Ini Mio di sekitar kak Yuta Oh iya iya Celine belum kesini ya Kayaknya Celine belum kesini deh guys Mana ya baby Celine 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 Ada noob dong disana Ada kepala noob yang sangat besar Mio liat itu Dan giginya ompong Mana Itu di depan sana Oke Celine sini kak Yuta Ada disana Oh guys Kena laser Oke Ya Baby Celine meninggoy dong guys Iya Kamu harus berpindah tempat Celine Oke Nice Dugong bukan dugong Bukan dugong itu Nah ini Sini kamu masuk ke situ Pencet dulu tombolnya Oke ini dia guys Kita akan Manju ke sebelah sini Ada cari aja warna merah Oke Mamam 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 Noob Mamam Mamami Oke Mio Ayo Mio Kamu ngapain Kamu mau ngagetin Baby Celine ya Mio Mio mau ngagetin kak Yuta Tapi kok kak Yuta udah lewat Dia mau ngagetin kak Yuta Tapi kak Yuta udah disini guys Ya ampun Ya ampun Nggak liat Mas kak Yuta lewat tau Kak Yuta pikir Kamu bakal ngagetin Baby Celine malah Pak kak Yuta Iya soalnya Kak Yuta liat-liat Dari sini lah Si Mio ngapain Ngumpet disitu Ada-ada aja Si Mio ini Oke Nice Mamam Noob Dia ada disini guys Kita akan masuk Kedalam mulutnya Noob Dan sekarang kita sudah berada Di dalam tubuh Noob guys Ini kita harus injak tulangnya Noob Yah Tidak guys Aku salah Kita injak tulang Noob Injak tulang Noob Injak tulang Noob Injak tulang Noob Mio Mio belum berhasil Mio kok kena terus lesernya Apa Mio udah terlalu besar? Bukan Itu artinya Kamu itu adalah beban Wah kakak Oke Selin Selin Tungguin kak Yuta Dan kak Mio beban Masih disana Nggak kaget dong Kagetin kak Mio aja Soalnya kak Mio beban Masih jauh Oke Nice Ada apa Selin? Ini Disitu ada tempat ngumpet Ada tempat ngumpet Emang bisa ngumpet disitu? Ini suara apa guys? Kok ada suara deg-degan ya? Kayaknya ini suara Detak jantung nih guys Dimana jantungnya ya? Jantung Apakah ada jantungnya Noob Di sekitar sini guys? Kita harus mengalahkan Noob Dan membuat Kita lewat mana nih? Putih apa merah? Putih Oke Putih Yeay Berhasil Mio Iya Mio dateng Mio dateng Tapi masih belum kelihatan juga Abisnya kak Yuta lari Lah Emang kamu ngapain? Kamu merangkak Abisnya kak Yuta lari Kata dia sendiri juga lari guys Oke Guys Ini dia Kita loncat Mamam Mamam Kita turun guys ke bawah Hap Lah Itu dia guys Oh ini guys Ini jantungnya Noob Berbentuk love dong Apakah Noob sedang jatuh cinta Tapi dia jatuh cinta Kepada siapa guys? Soalnya jantungnya berdetak Dan bentuknya love Liat itu guys Love bentuknya Kak Yuta Mio dateng Wah Mio Liat itu Mio Jantungnya berbentuk love Mio Waduh Udah gitu berdetak lagi Iyalah Namanya Noob hidup Pasti berdetak dong Oh iya juga sih ya Tapi Bunyinya seperti itu Bikin Mio jadi inget ruang operasi Hah? Emang kamu pernah di operasi ya Mio? Pernah Lah Ini dimana guys? Oh iya teman-teman semuanya Katanya si Mio pernah di operasi Tapi kira-kira kamu di operasi karena apa Mio? Coba tebak karena apa? Ya ampun guys Teman-teman semuanya Menurut kalian si Mio pernah di operasi gara-gara apa guys? Kalau kalian tahu coba komen di bawah ya Nanti pas terakhir si Mio bakal jawab guys Ayo Mio Oke Nanti terakhir kamu kasih tahu ya teman-teman yang ada di rumah Apakah tebakannya benar atau enggak? Iya kak Oke nice ini dia guys Kira-kira si Mio di operasi gara-gara apa guys? Nice Bagus Mamam Mamam meninggoy dong Selin mana kak? Kok gak kelihatan? Iya Baby Selin gak kelihatan guys Bentar Ini kenapa keluar? Ini dia Oke Hap Selin Mana? Aku gak keluar Baby Selin udah keluar katanya Mio Wah dia hebat sekali Wah dia hebat sekali Iya hebat sekali guys Padahal disini ada hamburger Baby Selin pasti gak lihat guys disitu ada hamburger Nah itu dia ada hamburger dong Oke Mamam Ya ampun Malah aku yang di Mamam sama si Noob guys Soalnya aku langsung meninggoy karena cairan asam perutnya Oke Jadi kita lagi di badannya Noob? Iya bukan badan Kita ada di perutnya Mio Oh iya iya kak Oh ya ampun guys Disini kita harus lewat ke Mamam 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 Gampang sekali Itu adalah easy guys Padahal aku baru bilang gampang Tapi malah langsung meninggoy dong Oke Nice 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 Yes Bagus Baby Selin masih belum kelihatan guys Oke Akhirnya sekarang kita sudah berada di luar laboratorium Dan kita melihat Baby Selin ada di depan kita Tapi kaki kita langsung terpisah dengan badan guys Gara-gara kita menginjak laser yang berwarna merah ini Halo 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 Lah Baby Selin larinya cepat banget Selin Bye bye Kamu minum apa larinya cepat banget Aku minum Mio Kamu minum Mio Minum Mio Mana guys tadi Baby Selin kayaknya larinya ke sebelah sini deh Terus dia cepat banget Aku lagi minum Mio Mana guys kok gak ada disini Selin Aku lagi minum Mio Mio bagi dong Mana Minum Mio di bawah Minum Mio di bawah Mana guys ini Nah itu kan lava bukan Mio Mio Oke guys Kata Baby Selin itu adalah Mio Padahal itu adalah lava Oke Aduh ya ampun Kak Yuta dimana sih Kak Yuta udah ada di belakang kamu sekarang Nah ini dia Kak Yuta Oke guys Si Mio jariin Kak Yuta Padahal aku ada di belakangnya si Mio dong Oke Waduh Ada apa Mio Mio langsung kenceng Iya langsung kenceng kan Kata Baby Selin Dia minum kamu Soalnya warna kuning Oke nice Mamam 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 Loncat Yeay Akhirnya guys Kita akan mulai melawan noob disana Lihat itu guys Ada si noob disana guys Kita akan melawannya pakai apa ya Yah Dia lari Oh ini dia guys Aku dikasih sesuatu Oke nice Mamam itu noob Jangan sampai kita kena laser ya Selin Heh Mamam Loncat guys Kita hati-hati dengan lasernya Oke Kalau udah berhasil kita Lah Hop Kok gak berkurang sih Berkurang gak sih guys Berkurang ya Oh iya berkurang guys Berkurang disana guys Berkurang guys Aslinya berkurang guys Oke nice Itu dia Mamam Hop Loncat Oke bagus Mamam Selin kamu jangan tembak kayuta Selin Dia malah ngikutin kayuta dong guys Oke Loncat Bagus Ya baby Selin meninggoy Pasti kena laser kan Hop Mamam guys Mamam Kita loncat lagi Mamam Mamam Oke 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 Awas Bagus guys Bagus Mana ini petunjuknya Oke mamam Terus Dikit lagi dong Ayo ayo Dikit lagi Loncat Oke Kita tembak bagian kakinya aja deh guys Hop Oke Mio Ayo Mio Bantuin Iya Iya Kamu pasti serak ya Mio Iya Ya ampun Mio serak terus Yeay Akhirnya guys Kita berhasil mengalahkan Noob dong Tapi ini siapa Baby Selin ketibaan badannya Noob guys Dan si Mio serak Kasian banget Oke Kita akan lewat ke sebelah sana dulu guys Game pass berakhir dalam 1 menit 21 detik guys Kita akan nunggu game pass dulu deh ya guys Selin Nah ini dia Selin Ini Kak Yuta Kamu lihat Kak Yuta enggak Selin Kamu enggak lihat Kak Yuta Kak Yuta mana Ya ampun guys Baby Selin enggak melihat Kak Yuta dong Ini Kak Yuta padahal disini guys Mana Oh Guys Jangan-jangan Mio sekarang Kak Yuta jadi Jadi hantu Mio Kak Yuta jadi hantu Iya Lihat ini Kak Yuta ada disini Kamu lihat Kak Yuta enggak Enggak lihat Disini cuma ada Mio Kamu enggak lihat Kak Yuta beneran Iya Kak Ya ampun guys Si Mio enggak melihat Kak Yuta disini Lihat aku enggak Lihat Baby Selin sama si Mio masih pegang basokannya guys Enggak Jadi sekarang Kak Yuta jadi hantu dong Selin juga enggak ada Kenapa Mio sendirian Ya ampun guys Si Mio Sendirian Aku punya ini guys Oke kita curang dulu ya Lah cuma sekali doang dong Yaudah Oh iya teman-teman Kak Yuta lupa Kak Yuta juga main game Sakura loh Kalau kalian mau nonton Kalian tinggal ketik aja di Youtube Namanya Dunia Faras 2 Nah yang ini ya teman-teman Nanti disana Kak Yuta dan Kak Mio Bakal main game Sakura Yang banyak banget nyeritain Cerita hantunya loh Jangan lupa di subscribe ya Biar kita tambah semangat lagi Pas bikin kontennya Bye 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 Terima kasih telah menonton!